Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Mahkamah Agung menyatakan siap untuk menjatuhkan sanksi atas Hakim Cepi terkait dengan putusan pra-peradilan Novanto. Namun sanksi ini menunggu hasil investigasi karena MA pun menghormati putusan dari pengadilan. Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Hukumnya Abdullah mengaku tetap menghormati putusan Majelis Hakim karena hal itu merupakan manifestasi dari independensi Hakim dalam memutus satu perkara yang sudah jelas dijamin oleh aturan perundang-undangan. Namun Mahkamah Agung tetap bergerak melakukan investigasi dan siap menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran etik. Dari kacamata hukum, MA menilai jika KPK tetap bisa melanjutkan perkara tersebut namun dengan catatan harus memiliki minimal dua alat bukti tambahan baru. Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hukum telah berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan untuk mendukung pengaduan. Karena Mahkamah Agung sendiri melalui Badan Pengawasan sudah melakukan monitoring selama proses persidangan dari awal sampai akhir tentunya Badan Pengawasan juga memiliki data dan fakta sendiri. Dengan adanya laporan dari masyarakat atau pengaduan dari masyarakat yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya nanti akan dilakukan verifikasi yang benar. Yang mana? Kalau memang itu ada, dapat dibuktikan itu pelanggaran etik, Maka Mahkamah Agung tidak segansikan untuk memberikan sanksi. Inilah headline news pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tim Kuasa Hukum Setenofanto mengancam akan mempolisikan pimpinan KPK jika nekat mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru. Dalam jumpa pers, Kuasa Hukum Setenofanto, Federik Syunadi mengatakan, langkah KPK yang akan membuat perindik baru untuk Setenofanto dinilai melawan undang-undang. Pasalnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Skandar, yang mengukurkan status Setenofanto sebagai tersangka dalam sidang pra-peradilan merupakan keputusan yang mutlak. Ia juga mengaku pihaknya telah siap mengejukan berkas ke Baris Krimpori jika sprendik baru untuk melidiki keterlibatan Setenof telah dikeluarkan. Keputusan pengadilan ini adalah terakhir dan mengikat semua pihak. Mengapa saya mengatakan, bila dalam hal ini KPK berani mengeluarkan sprendik baru, maka tidak segan-segan kami akan mengambil langkah hukum untuk dalam hal ini jelas supaya pihak polisi melakukan pindakan hukum sebagaimana mustinya. Sebelah setahanan korupsi dipindahkan dari rutan gedung KPK Lama C1 ke rutan baru gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Rutan baru KPK mampu menampung 37 tahanan. Secara bergantian, 11 tahanan korupsi dipindah ke rutan baru di gedung Merah Putih KPK. Di antara tahanan yang dipindahkan, terdapat nama Miriam Hariani, tersangka korupsi EKTP, dan Andi Agustinus juga tersangka EKTP. 11 tahanan yang dipindahkan dibawa ke rutan baru menggunakan mobil operasional KPK. Ketua KPK Agus Raharjo telah meresmikan gedung tahanan KPK yang baru persis di belakang gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Tadi pagi, kemudian sore ini dilanjurkan dengan pemindahan 11 tahanan dari rutan cabang KPK yang sebelumnya di kantor KPK yang lama di Kaving C1. Ada 11 orang yang dipindahkan hari ini, 5 perempuan dan 6 laki-laki. Jadi penahanan akan dilakukan selanjutnya di rutan KPK di Kaving K4 di belakang gedung. Pemirsa Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur cabang rutan KPK diresmikan pada hari ini oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Nila Kusuma dan juru kamera Ali Amran dari gedung KPK Jakarta. Kita bergabung bersama dengan Nila. Nila, berapa kapasitas rutan kelas 1 cabang rutan KPK yang baru diresmikan pada hari ini? Baik ya sih dan juga Pemirsa, jumlah kapasitas dari rutan cabang Jakarta Timur atau rutan kelas 1 yang baru saja dibuka di tempatnya di gedung merah putih KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan ini berkapasitas untuk 37 orang, di mana memang dari bangunan ini sendiri berdiri di atas lahan seluas sekitar 840 meter persegi dengan dua lantai, di antaranya adalah lantai dasar dan juga lantai mezenin, di mana di dalam rutan ini sendiri ada sekitar 13 ruang tahanan yang tersedia di dalamnya dan ruang-ruang tahanan ini dibagi begitu untuk tahanan perempuan dan juga tahanan laki-laki, di mana untuk tahanan laki-laki sendiri ada 9 ruangan yang disediakan lalu untuk tahanan perempuan ini ada 4 ruangan yang disediakan. selain dari ruang tahanan juga ada sejumlah fasilitas lain seperti ruang poliklinik, lalu juga ruang berkumpul serta ruang berorah laga yang bisa digunakan oleh para tahanan jika ingin melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan tahanan lainnya di rutan KPK dalam ruangan-ruangan tahanan itu sendiri ada sejumlah fasilitas yang juga disediakan di antaranya adalah alat tidur, berupa kasur dan juga bantal dan juga ada box yang biasanya digunakan untuk menaruh barang-barang pribadi berupa pakaian atau lain sebagainya untuk para tahanan dan juga di tiap-tiap ruangan ada kamar mandi berjumlah satu begitu di setiap ruangannya dan ruangan-ruangan ini dibagi ada ruang isolasi yang terdiri untuk satu orang tahanan, lalu juga ada ruang tahanan yang bisa diisi dengan 3 orang, lalu juga ada ruang tahanan yang bisa diisi dengan 5 orang dan tadi Agus Reharjo selaku ketua KPK saat merilis atau meresmikan rutan ini menyampaikan bahwa nanti rencananya memang sejumlah tahanan yang berada di rutan C1 akan dipindahkan ke rutan ini pada hari ini atau sore hari nanti rencananya seperti itu karena memang untuk gedung C1 sendiri rutan yang berada di C1 itu akan diperbaiki atau akan direnovasi jadi memang para tahanannya harus dipindahkan jadi memang saat ini KPK sudah memiliki 3 rumah tahanan, diantara ini adalah C1, lalu di gedung merah putih atau di kuningan ini dan juga satu lagi di wilayah Guntur Baik, terima kasih atas informasi Anda, Nila, selamat bertugas kembali Sejumlah tahanan korupsi KPK mulai dipindahkan ke rumah tahanan baru malam ini petugas rutan juga memindahkan barang-barang milik para tahanan yang dikemas dalam box plastik KPK resmi menggunakan rutan baru yang ada di gedung merah putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Ketua KPK Agus Raharjo meresmikan rutan itu pada Jumat siang tadi Belasan tahanan kasus korupsi langsung dipindahkan ke rutan baru Proses pemindahan dimulai sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat Barang-barang pribadi milik para tahanan dikemas dalam box-box plastik Isinya bermacam-macam mulai dari pakaian, perlengkapan tidur seperti bantal, buku serta sejumlah dokumen terkait kasus masing-masing tahanan Dengan diresmikannya rutan baru ini KPK diharapkan tidak lagi menitipkan para tersangka kasus korupsi ke rutan lainnya Selamat siang pemirsa, inilah Headline News 10.14 waktu Indonesia Barat Komisi Pemberatasan Korupsi meresmikan rumah tahanan KPK hari ini Rutan ini berada di bagian belakang gedung merah putih Jakarta Rekan Eva Wondo akan melaporkan informasi terkini dari gedung KPK Jakarta Selamat siang Eva, apa saja fasilitas rutan baru KPK tersebut? Ya Widya, selamat siang ada sejumlah fasilitas yang berada di rutan atau rumah tahanan baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di belakang gedung merah putih KPK Jakarta Selatan Beberapa fasilitas ini diantaranya ada 13 sel di rutan baru KPK Terdiri dari 9 sel untuk tahanan pria dan juga 4 sel untuk tahanan wanita Total kapasitas dari rutan baru Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah untuk 37 tahanan Selain sel yang di dalamnya terdapat satu kamar mandi Ada pula beberapa fasilitas lain diantaranya ruang kunjungan Kemudian ada ruang kesehatan yang berada di rutan baru Komisi Pemberantasan Korupsi Dan disampaikan oleh KPK ini sudah sesuai standar dari Kementerian Hukum dan HAM Sementara itu tadi saat meresmikan rutan baru KPK Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa dengan adanya peresmian rutan baru KPK Ini seharusnya bisa menjadi pengingat atau momentum agar tidak ada lagi pejabat yang terjerat kasus korupsi Dan akhirnya ditahan di rutan KPK Kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo berikut ini Ini sebetulnya hanya sebagai pengingat, sebagai reminder pada seluruh pejabat negara Maupun para pihak yang biasanya terkait dengan tindak pidana korupsi Peresmian rutan ini mungkin sebagai pengingat, sebagai reminder ya bahwa Kalau bisa jangan sampai kita menjadi salah satu penghuninya Karena bagaimanapun Pasti kebebasan kita kemudian sangat-sangat dibatasi Rutan KPK ini merupakan cabang dari rutan kelas 1 Jakarta Timur Dan ini di bawah supervisi atau pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM Widya Ya lalu Eva, kapan rutan KPK tersebut bisa resmi digunakan? Eva Ya Widya, informasi yang kami dapatkan dari Ketua KPK Agus Raharjo Bahwa rutan baru Komisi Pemerintasan Korupsi ini akan resmi beroperasi Atau digunakan pada sore hari ini Ada 11 tahanan yang sebelumnya ditahan di gedung KPK Lama Atau gedung C1 KPK Lama yang berada di Kuningan Jakarta Selatan Ini akan dipindahkan ke gedung KPK Baru atau gedung Merah Putih Yang juga berada di kawasan Kuningan Jakarta Selatan Dari 11 tahanan yang rencananya sore ini akan dipindahkan ke rutan baru Komisi Pemerintasan Korupsi Ada nama seperti Miriam S. Haryani Terdakwa dalam kasus dugaan pemberi keterangan palsu di persidangan Kemudian ada pula nama Andi Agustinus atau Andi Narogong Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP Yang rencananya sore ini akan resmi dipindahkan ke rutan baru Komisi Pemerintasan Korupsi Widya berdasarkan data dari Komisi Pemerintasan Korupsi Hingga saat ini terdapat 41 tahanan KPK Dan 30 ini berada di rutan Denpom, Guntur, Jakarta Sementara 11 ini berada di gedung KPK Lama Kavling C1 Kuningan, Jakarta Selatan Widya kembali ke Anda di studio Baik terima kasih rekan Evo Wondo, melapakan langsung dari gedung KPK, selamat kembali bertugas Sementara itu Ketua KPK Agus Raharjo meminta para pejabat untuk berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak melakukan korupsi dan juga berakhir di rumah tahanan KPK Agus juga mengungkapkan keprihatinan yang terkait terus bertambahnya jumlah koruptor yang menghuni rutan KPK Pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo ini diungkapkan saat KPK menjelaskan detail rumah tahanan baru KPK Rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK menjadi rutan ketiga milik Komisi Pemerintasan Korupsi KPK yang siap digunakan mulai hari ini Rutan seluas 839 meter persegi ini akan menampung 37 orang tahanan Rutan ini dibentuk sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2012 Pengelolaan rutan KPK telah terintegrasi dengan sistem database pemasyarakatan Yang dapat dipantau langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Fungsi rutan yang berada di area belakang gedung Merah Putih KPK ini juga akan ditempati tahanan dari rutan C1 yang akan direnovasi pada tahun 2018 mendatang